Halo Mas Bro, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ketemu lagi sama gue Fandra nih di video sama KimotoBlogTV Nah ini sekarang gue lagi di Hotel San Regis di Kuningan Dalam rangka apa namanya Launching tim MotoGP Yamaha Dan juga launching motor baru Yamaha Yaitu Yamaha Grand Villano Hybrid ya Nah disini di belakang gue udah rame banget Teman-teman media, wartawan, blogger juga ada Nah disini mereka lagi pada nge-review Honda Grand Villano Hybrid Nah sekarang giliran gue juga nih Karena gue mau sharing gue ke teman-teman Gimana sih ini motor kalau dilihat lebih deket Dan lebih intense lagi Karena yang teman-teman udah tau Ini motor dijual dengan harga 27 juta rupiah yang varian Neo Dan 27 juta 500 varian luxury Nah kita lihat yuk Sebenernya detailnya kayak gimana Kualitasnya kayak apa Fitur-fiturnya kayak gimana Dan kalau didudukin tuh kayak gimana Oke langsung kita pindah ke kamera depan ya Cus Oke guys Nah ini udah Kita udah pindahin kamera ke kamera belakang ya Nah langsung disini ada display Yamaha Grand Villano Hybrid Nah jadi buat teman-teman yang Apa Teman-teman yang baru tau nih motor Jadi ini motor sama Yamaha itu di Apa namanya di klasifikasikan di kategori klasi Yamaha terbaru Klasi Yamaha terbaru ya Jadi nemenin Yamaha Fazio yang udah sempet viral Dan sempet hebat di tahun 2022 kemarin Nah jadi Grand Villano ini hadir dengan positioning yang lebih berkelas Kalau kata Tim Yamaha Jadi Dari harganya pun teman-teman juga udah tau Dia lebih mahal 5 juta Ketimbang Si Fazio gitu kan Kalau yang untuk versi Neo nya itu Dia dijual dengan harga 27 juta Nah tapi kalau yang versi Lux nya Yang Lebih tingginya lagi dijual dengan harga 500 ribu lebih mahal Jadi 27 juta 500 gitu Bedanya apa Bedanya ya warna aja Warnanya kalau yang Lux itu matte Dop-dopan gitu Itu kalau yang Neo itu glossy ya Habis disini pun Yamaha bikin Dengan tema Yang lebih fashionable dan classy berkelas Motornya sendiri gimana sih sebenarnya Nah ini kebetulan disini unit lagi agak kosong nih Ada mas hari Nah kita coba lihat ya Daya dekat kayak gimana sih Jujur gue sendiri belum melihat lebih dekat motor ini Nah Teman-teman bisa lihat disini Area headlamp nya ya Area headlamp nya ini beda konsep dengan Frigo Kalau ngomongin karakter sih mirip-mirip Karena ada di batok Bukan di bagian sini ya Tapi di bagian batok Stang Nah modelnya itu diamond Dia Kalau Fazio itu oval Dia itu diamond ya Disini diamond Bentuknya kayak Kalau di kartu itu kayak wajik gitu lah ya Nah gitu kan Terus dia ada detail yang lebih mantep lagi Dengan ada tulisan Grand Villano Jadi hasil yang maha banget detailnya itu oke Nah terus kita lihat lagi Ini motor Bodinya juga dia ada DRL ternyata DRL nya ini Kayak ini Lucu bagus Ini kayak kalau konsepnya ini Kayak apa ya Kayak garis di sigung gitu lah Lucu deh Coba nyalain deh mas Kita lihat Kok belum nyala Bisa pencet deh Nggak hidup nih Mesin bisa hidup nggak? Nggak bisa ya? Nah ini dia lampu sennya Nyalain Oh lampu sen nyala Ini tadi nggak lampu sen nyala ya Tuh Ini udah Ini LED apa bohlam tuh mas? Kayaknya bohlam mas Bukan ya? Bohlam apa LED? Oh udah LED udah ya Oke Jadi ini udah full LED Penerangan ya Jadi ini ada fitur Hazard Hazard ada Sen ada Nah ini tebeng depan Untuk kualitas sendiri Oke sih Mirip-mirip lah sama Fazio nih Dan ini ada emboss Grand Villano Ini Keren ini Keren-keren Kalau ngomongin dimensi Sebenernya motor ini Nggak kecil-kecil amat Dan nggak gede-gede banget juga Ngepas lah gitu Kalau Temen-temen bisa bandingin sama Vespa Dia mirip-mirip Gitu Terus kita lihat sepakbore ini Gede banget sepakbore Kayak perahu Besar banget Lebar Terus juga Nggak tau sih Ini bisa Plug-in play sama Fazio apa enggak Atau sama sama Fazio apa enggak Gue belum cek Nah terus Pelek 12 in Dengan ukuran band 110 per 70 ya Gitu 110 per 70 Untuk Apa namanya Untuk Pengeremannya sendiri itu Pake Rem Rem apa Rem cakram Satu piston doang Dia nggak ada ABS Nggak ada fitur elektronik lain Jadi Murni rem cakram aja Dan gue rasa udah cukup Bikin motor jadi tambah value ya Terus kita lihat lagi Yang nyentrik Salah satunya lain Adalah ini Ini udah agak jarang ini Sepion Dikasih modelan Krum Wah ini istimewa Kalau menurut gue Ini sebuah sesuatu yang istimewa Keren Jadi sepionnya udah krum Keren Nah terus Kita lihat lagi Panel-panelnya Hidung nggak ya Udah apa sih Modar ya Speedometernya Nah speedometer nih Speedometer ini udah TFT mantep nih TFT ya Wah ini bagus sih ini Kalau yang atas Itu Yang atas itu Apa Penunjuk speedometer Ya Penunjuk kecepatan Kecepatan speedometer Kemudian warnanya juga cuma Hitam Jadi modelannya negatif ya Putih ya Kalau di bawahnya Nah ini yang TFT Lengkap nih Berwarna udah kayak HP Ada jam Ada voltasen Ada voltasen Seaki Lalu Ada fuel indicator Kemudian Eko Dan ini apa lagi nih Oh ini tampilan motor Apa lagi nih Ini ada odo Jadi komplit ya Wah komplit-komplit ini ada trip juga Kilometer-kilometer Average Batere Komplit habis Keren Terus kalau temen-temen Lihat lagi Ini motor Ternyata Praktikalitasnya bagus Dia ada Apa namanya Ini Kalau isi bensin Kita gak perlu buka jok Karena Ada disini Kita bisa disini Oh gitu bukanya Jadi buka disini Tinggal tutup lagi aja Simple banget Keren Terus disini Disini juga ada tempat nyantolang Modelannya dorong Dan ini ada kompartemen Kompartemen buat Naruh barang Terus kita Lihat lagi Kita puterin lagi Oke Nah ini Kita lihat lagi Sekarang bagian Belakangnya Belakangnya Buntutnya Bantet lucu Buntutnya bantet lucu Dan disini ada emboss lagi Grand Villano Dengan Sen yang memanjang Horizontal Dan ini lebih lucu juga Sih bagus loh Ini motor ya Terus labornya juga Tengah ternyata Lumayan lucu juga Ini fungsional banget Besar Terus ada lampu Buat speedonya juga Terus untuk mesin Teman teman juga bisa lihat Disini Mesin ini Ternyata mesin yang Mirip digunain Sama Yamaha Fazio 125 Keren Nah Ini belakangnya Teman teman juga bisa lihat disini Keren Ini udah LED Udah LED Keren LED semua Terus ini kenal potnya Agak nyerong Ke kanan sedikit Dan kita lihat bus stepnya Kayak gimana Wow ternyata Membentuknya gitu ya Jadi ini Dibikin lebih compact Jadi kalau dia rata banget Terus ditutup Begitu dibuka Oke Pijakannya bakalan Sangat-sangat Empuk nih Menarik sih ini motor Bagus Nah terus tadi Yang sempat gue mention juga Ini Bisa kita cek Kalau buat buka ininya Disini Bensin di depan Buat buka jok Disini juga bisa Wow dan bagasinya Ternyata besar Gede banget Legah Klaimnya itu 27 liter Dan ini Dikasih detail Yaitu Lampu Lampu LED Jadi ini mirip-mirip Nih Fiturnya Kayak si SEM Atila Yang bukan Atila ada Kayak gini juga Cuman bukan LED Ini jadi Sebuah Fitur yang Menarik Bogasi gede banget Dan sepertinya Nyaman dipakainya Ini Joknya juga Lebar banget Tuh Gue sejengkalnya Lebih Gede banget Gila joknya Joknya Gede banget Terus juga Ini behelnya Juga mantep Behel besi Gede banget Keren Nah Terus Kita coba dudukin Gue coba dudukin ya Jadi gue sendiri Dudukin Wah posisi riding Ternyata Amat-sangat nyaman Ini gue Ini sandar tengah Gue masih Jinjit sih Karena joknya lebar Joknya lebar Terus juga Gripnya itu ringan Ini ringan Teman-teman Kalau bisa ngerasin ringan Terus disini ada Hazard juga Ada Engine Apa temannya Ini Edling stop Terus ini Tombol starternya Sekali Start nyala Dan sebelah sini Simple aja Ada klakson Lampu dekat Lampu jauh Lampu sen Gitu ya Jadi kita cek lagi yuk Ininya Kayak gimana Tegak 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 Waduh Menang Jadi gini Ini Ini baterainya Mungkin udah mulai habis Betul Sekali See you soon Cakep juga ya Ini emang Baterainya Kayaknya udah Akhirnya udah mau habis Beto Mas bro Nah ini Kita lihat Apa namanya Spionnya ternyata Aman sangat memanjakan mata Boa enak ya Kayaknya gue bakal beli ini spionnya Cakep juga nih Klasik-klasik menarik gitu Oke apa lagi Yang mau kita lihat Kalo gue pribadi Kayaknya gue lebih suka yang modelan Gloss begini karena Berasa ininya ya Berasa kingcelongnya Berasa skincelongnya Berasa segernya gitu Kita bisa lihat Mantep lah Jujur gue pengen Melihat nih motor lebih Lama lagi sebenernya Bagus ya Ergonomi tadi Gue di standar tengah Di standar tengah Motor masih jinjit Karena joknya lebar Posisi riding sangat-sangat natural Decknya Wow ini lega banget ya Ini asli lega banget loh guys Lega banget banget Lega ini decknya Dan ini udah Ini udah karet loh Bahannya bagus banget ini Gila ini Ini menarik nih Jadi vilano ini Grand vilano ini Sebelumnya udah pernah dirilis Yamaha Pada tahun 2018 Dengan statusnya sebagai motor CBU Di harga Kalo gak salah Dulu itu 28 juta ya Luar itu juga bagus loh Getol Ya udah Nah nanti teman-teman Kalo ada pertanyaan Silahkan tanya aja Di kolom komentar Bakalan gue jawabin Satu-satu ya Oke gue balikin dulu Kamera ke depan Oke guys Nah Kita udah jelas ya Ini motor emang punya Keunikan dan Kekerenannya sendiri Jadi Dengan harga Yang menurut gue value banget Di 27 jutaan Dan 27 juta pas Itu yang mana Itu lebih mahal 5 juta dari Fazio Ini udah dapet Motor yang Bener-bener Bisa mengakomodir Segala macem Kebutuhan lo Dan keinginan lo Kebutuhan buat riding Oke Keinginan lo buat tampil beda Dan fashionable Juga oke Gitu Gimana Jadi Mudah-mudahan Ada kesempatan buat test ride Dan Tolong di Di subscribe Di follow Di komen Mau tanya-tanya boleh Silahkan Mampet ke IG Mampet motoblog Juga silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih